Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pertama, Budi Utomo. Terdiri atas kata Budi yang berarti perilaku, Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo berarti perilaku yang baik atau luhur. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stofia atas ide Wahidin Sudirohusoto. Budi Utomo didirikan 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat nasional yang pertama di Indonesia. Tonggak sejarah yang kedua adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan 27-28 Oktober 1928 di Batavia yang kini bernama Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan ikrar sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Tunggak sejarah yang ketiga adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan senjata dari Revolusi Nasional Indonesia. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta. Demikianlah tiga tunggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Berikut adalah bunyi tiga keputusan Kongres Pemuda yang tercantum pada prasasti di dinding museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah kawan dan sedulur dinaseh persembahan dari Lambi Ngambleh Jogja. Salam, satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. 북 Sampai Pemuda Terima kasih אז Terima kasih telah menonton!